Open leg tuh apa sih maksudnya? Jadi kan misalnya nih kak, foto dia nude gitu kan? Iya. Nah tapi kangkang. Nah, contohnya gimana? Kamu udah tau. Contohnya, hah masih ada close up lagi dua. Hai, balik lagi sama suara insomnya Indra Jaga dan Demon & Friends. Hari ini Demon & Friends lagi fiturin Soleh Solihun ya. Baah. Cingap girl. Cing Ahabdel. Cing Ahabdel. Cing Ahabdel. Cing Ahabdel. Cing Ahabdel. Kayaknya sebelum main drum dia makan bubur palapa dulu gitu. Iya. Cing, siap Cing. Kita katakan lagi di asal, asli apa palsu? Tuh, tuh. Eh jangan lupa download Night First ya. Yoe. Keren. Patah. 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 Macem-macem tuh jangan lupa nak download Night First ya. Iya. Kalian bisa nonton apalah yang program Night Masa Lampau tuh. Iya. Iya. Betul, 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 betul. Bersama Siti. Siti siapa? Selayan Siti. Iya. Kalian bisa download ya. Bisa nonton. Download di Playstore Raptor gratis. Night First. Primetime. All the time. Gak, 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 gak. Gak bisa Angel, gak bisa. Aku gak bisa lakukan begini. Ya, Di. Ini out meal kok drama banget sih. Emang rasanya biasa aja tapi sehat. Eh, Di. Ya. Sehat itu nomor satu. Rasa nomor sekian. Oh gak salah. Rasa Angel yang nomor satu tuh rasa. Iya. Sehat baru nomor yang sekian. Ini kayak gini nih orang yang kalau udah lidahnya mati rasa nih. Apa? Kok nomor banget sih. Bintang tamu kita hari ini men, 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 men. Sekarang gue tau kenapa studio agak panas hari ini. Benar. Karena bintang tamu kita hot banget. Terlalu hot. Bahkan kalau yang biasa-biasa bintang tamu kita hanya ya model-model biasa. Ini termasuk model yang berani. Iya. Dia berani nuker sendal-sendal berimub lagi sholat. Aduh. Siap, komandan. Siap. Sendal saya sampai nuker. Siap, gak tau komandan. Siap. Poletin. Dia terlalu berani. Dia terlalu berani. Beraninya bukan berani gitu. Beraninya tuh berani dalam pose-pose. Nah. Dan katanya dia kesini akan bawa latu-latu. Jatuhnya udah bukan latu-latu. Jadi. Kalau ini jatuhnya udah bukan latu-latu. Tapi. Jatuhnya. LATO LATO. Dia model nude bilangnya ya. Apa iya? Gak tau. Kita tanya aja sama orangnya langsung. Ini dia bintang namu kita. Melly. Silahkan. Aduh. Aduh. Sehat ya Mel? Sehat ya. Alhamdulillah. Kamu ini dulunya. Kenapa gak keliatan mukanya ya? Menjaga pandangan aja. Kalau aku pandangan aman. Ya. Akan ya. Aduh. Mel katanya dari anak-anak redaksi bilang. Kamu itu dulunya sebelum model jadi asher. Ya aku asher dulu. Oh kamu udah nalai di atas panggung? Yes. Bukan. Bukan asher itu. Bukan asher. Bukan asher. Kamu tau lagu itu gak ya? Sande. Asha Ushu. Asha Ushu Tuesday. Asha Ushu. Tuesday. Oke. Itu lagu Indonesia nya itu. Merah tujuh hari telah kubarikan engkau. Hari Tahu. Minggu. Kamu bersamaku. Oh iya. Sandika Nestor ya? Sandika Nestor ya. Iya. Dulunya kamu sebelum jadi model itu apa? Dulu? Hmm. Aku dulu. Dulu kantoran pernah. Oke. Oh kantoran. Jadi pegawai? Banker juga pernah aku dulu. Oke. Pegawai bioskop pernah. Pegawai bioskop? Wah pernah semua kan. Pegawai bioskop itu yang. Oh yang di depan yang tiket-tiket itu. Nyobek-nyobekin tiket ya? Nyobek tiket. Nyobekin hati anak orang. Oh. Nah para udah dikasih harapan-harapan ditinggalin. Itu bukan celana kan yang robek kan? Bukan. 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 Kalo robek kan ga sengaja. Kalo dirobek baru sengaja. Ya betul. Nah. Waktu kamu jadi pengrajin celana itu. Bukan. 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 Waktu jadi usher. SPG di event-eventu. Maksudnya kan. Jobdesnya kan. Lumayan harus. Penampilan yang. Menarik lah gitu ya. Memang dari dulu begitu? Emang gini dari dulu. Oh. Nah pertama kali yang nawarin kamu untuk foto. Siapa? Ada. Dia fotografer atau agency atau? Dia tuh kayak model juga kak. Oke. Terus emang cari orang buat event kan. Event foto. Aku lagi asaran tuh. Lagi asaran. Ya udah terus dia tanya sama aku. Kamu mau ga coba foto gitu kan. Foto apa gue ga bisa foto-foto kayak gitu. Tapi itu fotonya kasual dulu. Oh kasual dulu. Poto kasual tuh kayak pake baju kerah gitu ya. Poloshet. Poloshet gitu ya. Standar. Buat ini. Buat tokonya temennya Kang Armen. Apa itu? Pojok Bujana. Pojok Bujana. Pojok Bujana. Pojok Bujana. Tapi punya emas Bujana emang ini. Toko pakaian namanya Pojok Bujana. Pojok Bujana iya bener punya toko iya iya. Terus? Foto akhirnya. Terus disawarin foto gitu Mel. Nah kan udah dari foto kasual itu ternyata seru kan. Bisa kenal banyak orang gitu kan. Dari situ kayak temen aku nawarin lagi. Nawarinnya itu mau coba ga foto apa. Yang lebih berani. Injury bikini gitu dia bilang kayak gitu awalnya. Injury bikini oke. Injury bikini kan. Tapi kalo misalnya orang kadang bilangnya foto Tomar. Tomar? Tomar. Tomar tuh? Foto kamar. Oh. Tomar tuh foto kamar. Itu bukan harusnya kerjaannya desain interior ya? Bukan. Iya kan. Bukan mbak. Oh berarti itu bilangnya Tomar foto kamar. Kalau Tolotik pernah nyobain Tolotik. Tolotik apa? Fotolobi Apotik. Hahaha. Yang ada logo ulernya. Iya iya iya. Ada yang Totol juga kalo ga salah Totol. Apa tuh pak? Foto di tol. Oh. Foto di tol. Foto di tol. Oh ditawarin gitu dan akhirnya mencoba deh itu. Nah kita mau liat beberapa foto dari Meli. Ini ada foto-fotonya. Ini Pak Surian nih. Oke. Kita liat foto-fotonya Melian. Hehehe. Kok masih nyangkut ya Mel? Iya. Engga maksudnya rambutnya dua-dua atas itu. Iya maksudnya jatuh gitu. Iya. Dia ga terhalang gaya gravitasi pak. Hmm. Kalo ga kan jatuh kan. Waduh. Wah. Hahaha. Komentarnya apa Pak Sur? Seni dalam berfoto itu. Iya. Keren. Bukan hanya diciptakan oleh fotografernya tapi juga model yang memerankannya. Oh. Kemana arahan nyombongan gue nih? Hahaha. Oke sampai akhirnya dari Lijeri terus sampai ke foto nude gitu. Nyet. Foto topless gitu. Hmm. Itu apa namanya yang dibayarkan itu jauh lebih gede ga sih? Jauh sih. Jauh lebih gede? Untuk foto nude itu emang? Ya jauh lebih gede dibanding kasua. Oke berarti setelah kamu foto nude itu semua filenya sudah terserah si fotografer. Itu kan ada buat perjanjian juga kan? Ada kontrak gitunya ya? Ada. Itu ada kontraknya. Untuk tidak disalah gunakan dan begitu-begitu ya. Untuk keperluan pribadi dia lah ga tau lah mau diapain keserah lah. Oke. Berarti overall berdua berapa lama kamu masuk ke modeling? Enam bulan. Enam bulan. Enam bulan udah ngambil ke step itu ya ke foto nude. Iya. What's in your mind waktu ditawarin foto nude ini ga? Nude tuh begini loh. Nude itu tanpa atasan loh. Jadi kamu kerja bawahan terus tuh ga ada atasan tuh. Bukan bos, bukan bos. Ya kan kamu tau maksudnya ada bayangan itu ga gitu maksudnya awalnya Mel? Ya ada sih bayangan. Kan aku ngeliat dari temen aku juga gitu. Terus? Yolo aja? Sikat aja? Sikat aja lah. Karena bayaran? Ya bayaran atau emang kamu seneng atas hasil karyanya atau? Seneng juga sih emang. Jadi gini Memel. Ya. Apa namanya? Gini Mel. Gimana, gimana, gimana. Di foto pertama tadi. Itu ban kapten harusnya di kiri aja Mel. Salah, salah. Itu baju yang keluar. Baju pak, baju pak, baju. Tapi foto yang bener-bener ga pake. Yang nude, nude like. Totally nude. Pernah? Pernah. Pernah juga? Ada. Tapi ya. Biasanya itu buat apa sih? Buat emang buat portfolio si fotografernya aja? Atau buat majalah? Atau buat cover apa gitu ya? Buat ditempel di kamar mandi. Ditempel di kamar mandi. Gatau pak. Tonteng-tonteng. Anak pondok bambu. Balik-balik bambu. Oke, menurut anak-anak juga katanya ada dua tipe nude yang berbeda. Ada yang open leg sama close leg. Itu pengertian apa sih? Aku ga tau. Aduh. Open leg itu gimana? Close leg itu gimana? Jadi kan kalo dibola ada leg satu, leg dua. Ada home away. Ada home away. Bener. Ini kita lama-lama nge-host nge-leg nih. Gimana sih? Kamu pernah ambil dua-duanya? Kalo misalnya untuk yang open leg engga. Open leg engga? Open leg itu apa sih? Jadi misalnya nih kak, foto dia nude gitu kan. Tapi ngang-ngang. Nah, contohnya gimana? Kalo udah tau. Contohnya, ha masih ada close up lagi dua. Oh gitu. Iya. Oh iya iya. Misalnya dia gini nih kan. Terus dia ngang-ngang gitu. Oh ada close gitu. Kalo itu kan dia paling gini-gini doang. Gak keliatan lah. Oke. Fotografernya cowok kan pasti? Ada cowok, ada cewek. Oh iya? Wari ada. Ada orang, ada berapa orang sih dalam satu kamar. Dalam satu sesi foto nude gitu. Gua udah ngomongin yang beyond ya, yang nude. Nude ya. Jadi kalo misalnya untuk satu sesi tuh kadang ada yang satu atau dua fotografer. Tapi paling banyak sih empat sih. Empat fotografer? Iya. Kamu sendiri? So it's five of you in one room? Tapi kan nggak, nggak sendiri juga. Kan ada makeup artist juga dan lain-lain juga kok. Yang buat event segala macem banyak kok. Oh. Untuk krunya empat orang gitu lah ya. Banyak-banyak kok. Oke. Gede banget ya berarti. Babe berapa? Kamarnya? Bukan, bukan. Kamarnya masih gede kan terap. Iya, iya, iya. Gak muat. Masa fotonya gini. Gak mungkin kamar tiga kali empat gitu ya. Iya. 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 Oke. Gue pengen tau sih maksud gue how to make those photos gitu. Maksud gue di dalam kamar lo berarti kan makeup di salah satu corner atau di ruangan yang lain gitu ya. Dan lo masuk kesitu gak dalam keadaannya kan. I mean lo pake kayak robe dulu. Pake, pake, pake. Terus untuk satu kali foto itu berapa jam biasanya? Misalnya kalo misalnya satu kali foto itu biasanya paling lama 2-3 jam. 2-3 jam. 2-3 jam. Maksud gue Gede, itu satu gaya terus lo pake robe lagi, terus pindah spot, foto lagi, pindah spot, pake robe lagi, foto lagi atau you just santai aja? Lo santai aja Kak. Oh iya? Iya. Pindahnya boleh tapi pelan-pelan ya, jangan lari-larian. Iya jangan dong gak. Aku tuh seriawan nanti. Karena itu ya, abang ngantep bibir gitu ya Pak ya. Iya kena pinggiran meja kan. Kena pinggiran meja. Jatoh, jatoh kena pinggiran meja gitu. Berarti sesantai itu aja ya udah kayak mau ngecas handphone gitu ya. Iya karena kan sebenernya kalo misalnya foto kayak gitu tuh dia cuma bisa ngeliat doang kan gak bisa megang segama sekali. Nah. Kalo, ini kan kamu udah nude ya. Iya. Pasti, ya gue gak tau, gue pasti ya. Tapi ada gak yang? Cerit nafas dulu deh. Ada gak yang? Lumayan. Iya. Gue minum dulu deh gak? Gak gak gak? Maksudnya ada gak yang lumayan akal? Iya, iya, iya. Pasti gak gak? Ya kali gitu gak. Hmm, hmm gitu. Maksudnya gue gak. Ya pasti, ya cowok normal pasti ngeliat model nude di depannya. Ada tawaran-tawarannya? Kalo tawaran-tawaran gitu banyak. Banyak? Banget. Lumayan lah. Banyak juga. Oke. Bukan banyak diemnya, bukan maksudnya. Episode ini banyak deter ya? Iya, iya, iya. Iya pak, iya pak. Perasaan chemistry kita bagus loh. Bagus banget pak. Bagus banget loh. Hari ini kok tumben ya. Karena panas sekali ya. Kayanya. Iya nih suasanya nih. Iya, iya. Triknya ya? Mel, kalo sepatu ukuran berapa? Mulain aja yang gak penting. Mulain aja yang gak penting. Gak penting. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi jujur deh Mel. Maksudnya. Pertanyaan tuh yang penting gel. Seperti pak? Kamu kalo setengah sembilan nonton Dragon Ball atau Pimen? Kalo ngomongin masalah pose signature kamu. Semua cewek katanya punya angle nya masing-masing. Kalo kamu, menurut kamu angle kamu tuh dimana? Di sebelah sini. Di kiri. Kenapa bisa? Kenapa sih? Gue sampe sekarang gak tau cara menentukan angle lu tuh sebelah mana gitu. Kenapa? Iya, yang menilai siapa? Diri sendiri atau? Diri sendiri atau dibilang, eh kayaknya angle kamu kiri deh gitu. Kadang ada fotografernya juga yang bilang angle nya yang lebih bagus di sebelah kiri. Tapi kalo foto kan kita, kalo selfie gitu kan ketauan gak sih kita lebih bagus dari mana? Aku sama-sama aja deh perasaan. Iya. Ya maksudnya butek-butek juga gitu. Gimana gitu dong. Ya kalo itu setuju. Iya, iya, iya. Maksud saya yaudahlah. Tapi kalo signature kamu sendiri, ada pose yang kamu banget? Ada sih. Apa katanya? Apa? Katanya banyak nirukan hewan. Kan biasanya ada yang macan tuh. Ada yang waw gitu. Ada yang... Ada yang gayanya gini. Iya. Nah ini gaya ceng corang. Ceng corang. Ada yang tapir tuh yang gini tuh. Emang tapir gitu? Emang tapir gitu? Semut, ngambil semut. Gitu ya? Tapir. Gitu ya. Biasanya tuh, aduh gimana ya milanya? Tapi kamu pernah ke taman safari kah? Kenapa pak? Ya gak, pertanyaan basi aja ini. Oke, gimana biasanya kalo kamu? Kayak nungging gitu sih biasanya. Hmm, gak kebayang. Ya udah gak usah dibayangin. Gitu yaudah. Gitu yaudah. Gitu yaudah dibayangin lah. Kenapa close upnya too short? Oh. Gitu ya. Yang foto yang pertama tadi. Itu termasuk foto signature kamu? Termasuk sih. Iya, iya. 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 Masih gak kebayang campers. Masih gak kebayang. Masih gak kebayang. Tapi kamu udah siap dengan, kan itu ada perjanjian ya. Kamu sudah siap dengan semua terms and conditionnya bahwa kalau sewaktu-waktu foto ini akan nyebar nyebar dengan sendirinya di sosial media gitu dan segala macemnya. Kamu udah siap dengan itu? Udah. Tapi kan itu emang udah buat perjanjian kan. Pakai matri segala macem. Jadi kalau aku tuh kebetulan tanda tuh. Misalnya aku foto sama siapa. Aku ngeliat hasil fotonya aku udah tau itu sama siapa. Oh. Jadi tinggal kejar. Kenapa bisa bocor. Tinggal kejar orangnya. Oh. Dan aku ambil foto kayak gitu emang udah harus kenal orangnya ya. Gak berani macem-macem juga. Tinggal tracking aja ya. Iya, tracking aja. Iya. Pernah ada yang foto new tapi pakai kayak 6600, Nokia 6600 gitu. Masih PGA kameranya ya. Gak terima ya. Gak terima ya. Pakai aplikasi 360 itu pak. Sexy lips. Aduh. Tambah Paris ya. Tambah filter Paris ya. Body-bodynya gak keliatan. Dosa juga gak keliatan. Dosa juga gak keliatan. Iya. Iya. Tapi kan kalau bikini linger itu jelas tuh kayak misalnya hari ini temanya summer gitu. Atau winter. Ada yang winter shoulder juga tuh. Gak ada. Itu Captain America. Iya Captain America. Kalau nude itu apa? Secara konsep ada tematik gitu-gitu gak sih? Ya paling kayak tempatnya doang dimana. Misalnya kayak di bathtub atau tempat tidur atau di Gordon gitu. Di Gordon ada kajilnya katanya ya. Aduh 10 belom lain. 10 belom lain kiri. 10. Oke. Selain dari fotografer. Iya. Kalau itu kita udah jadi rahasia umum lah orang-orang. Orang-orang pasti akan menyerang DM kamu dengan. Dengan lato-lato. Bisa hangout atau enggak atau dengan lato-latonya sendiri. Iya. Banyak tuh kalau gue. Banyak? Banyak. Tetap dibuka? Kadang gue buka. Yau! Kalau miseng dibuka sama dia. Eh kalau ngomongin challenging kan foto tuh katanya ngeluarin banyak power dan energi juga. Iya. Kalau fotonya sambil tiduran ya udahlah ya. Yang paling challenging buat kamu foto dimana? Pernah yang outdoor gitu? Outdoor paling bikini doang sih. Bikini di pantai gitu. Panasnya apanya gitu. Iya paling kayak gitu sih. Oh oke. Kalau bikini. Kalau yang challenging banget yang capek banget kerjain tuh apa? Di bed up? Bed up pernah bed up. Enggak maksudnya lebih capek? Enggak sih sama aja. Sama aja? Sama aja kok semuanya. Cuman agak susah aja kali ya? Iya karena kan air kan. Iya gitu. Basah. Di bed up tuh agak susah. Licin. Licin ya? Di wastafel pernah? Eh pernah sih. Oh. Di mobil? Ini konteksnya pertanyaannya gimana ya? Pertanyaannya gimana ya? Pertanyaan Pak. Oh foto di mobil? Pernah. Kitchen set? Kitchen set? Pernah juga? Di... Gimana lagi? Di ini... Di parkiran Alfa Midi pernah gak? Aduh parkiran Alfa Midi. Sama tukang parkirnya dong yang minta 5 ribu. Iya iya bener. Eh tapi... Maaf nih kalau udah jauh pengen tarik mundur juga. Maksudnya dari... Dari... Kerja banker pernah. Kantoran. Jadi sobek-sobek tiket pernah gitu. Iya. Sebenernya... Kenapa jadinya malah ke model gitu? Apa dari dulu sebenernya kayak... Suka foto sendiri? Suka foto atau... Karena penawaran itu doang kah? Atau emang gimana? Akhirnya menemukan sukanya gitu Mel di sini. Karena kalau misalnya kayak aku dulu ya. Kerja kantoran dan lain-lain tuh kayak... Terlalu banyak rules nya gitu kan. Oh. Capek gitu. Dan orang kayak selalu ngejar-ngejar kesalahan. Aku kan. Iya iya. Karena ada rules- rules kantor biasa lah ya. Iya. Kayak gak salah sebenernya tapi dicari terus tuh. Masalahnya apa. Terus selama-lama kayaknya freelance lebih seru sih. Kayak lebih jadi diri sendiri aja gitu. Dan fleksibel ya. Kita mau ambil-ambil nggak yaudah. Gak terlalu bergantung gitu kan sama orang jadinya. Gitu. Oke. Berarti kamu enjoy ngerjain ini. Enjoy. Means kamu bisa ngatur schedule kamu sendiri. Iya bener. Or even kamu bisa menentukan harga untuk foto sendiri dan segala macem. Iya. Pernah nggak sampe yang... Ah gue ngarganya ngasal aja nih gitu. Di approve syukur. Gak di approve gondrong. Ya cukur dong. Syukur dong. Wah kaget saya nih. You do really enjoy this job. Iya. Oke. Dan... Kamu jauh katanya dari luar kota ya Mele? Luar negara. Hahaha. Tidak asli Jakarta ya? Sebenernya dia orang Turkmenistan. Turkmenistan? Ah. Turkmenistan ada Alphamart nggak? Gak ada, gak ada. Gak maksudnya dari luar kota ya Mele? Indogrosir ada kayaknya. Indogrosir lagi ya Allah. Ngacau tuh kan nih bocah ya? Indogrosir ada? Ada. Ada. Sebenernya ada gitu. Ada, ada. Indogrosir tuh ada. Ada. Gue taunya Jayen dulu. Jayen. Hanya di Jayen. Tempat belanja termurah. Woho. Jayen. Jayen. Hero tau, Hero. Hero tau. Hero membeli rabi. Kenyamanan berbelanja. Bapak emang belanja disitu tadi? Enggak, saya satpam. BSM tau BSM? BSM. Binjai Supermall. Eh tau lah bang. Iya tau ya. Bang orang apa? Aku Binjai. Eh betul lah. Kampungnya dimana? Kampungnya dimana? Aku kampungnya di Binjai juga. Lanjut. Kampungnya dimana? Di Binjai. Di Binjai? Iya. Di Kuala. U Ram человек segera duk tau lu. Ini Kau ingat-ingat anaknya tetangga kau kayak gini dulu waktu kecil. Iya betul-betul kau kan mandi di sungai kemarin. Lu loh lo loh. Wah kok Binjai juga? Iya aku Binjai. Binjai itu segede apa sih? Gak, gak gede harus siapa. Gak gede. Kabupaten ya gitu. Kabupaten ini di kota kan, Minji Kota. Minji Kota, Minji Kota. Oke. Oh. Deket berarti. Oh iya. Iya. Kaget saya, saya terakhir ketemu anak Minji di sini tuh yang ini, yang mentong setan. Yang mentong setan anak Minji. Taner ada, kemarin. Lu ingat-ingat. Ingat-ingat dulu. Gini aja deh, kita closing dulu, ngomong disana aja. Oke, sampai ketemu lagi, Jok Pot. Bye. Gua bingung, maksud gua gini. Ini rata-rata cowok semua ya. Gimana caranya gua bisa roasting Maria Fania? Gua harus bawain sesuatu yang mewakili pikiran lu semua. Gua bawain di sini. Tapi kalau bermasalah, yang dipanggil gua doang.